Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel di video kali ini aku mau bongkar belajar mingguan ya Nah jadi karena beberapa setiap hari aku gak ada dua hari ya tepatnya aku dioperasi tumor payudara jadi pas itu ternyata rusak guys dan isinya itu busuk akhirnya aku buang deh dan tiga hari aku nggak belanja nah hari ini aku belanja yang turun luar ini dia hasil belanjaan aku semuanya ada beberapa yang nggak ada guys karena aku belanjanya di pasar terdekat bukan pasar yang besar itu lanjut disini aku mau put preparation ini aku siapin dulu food containernya ini tuh aku pakai merek MV harganya Rp35.000 udah dapet 25 pcs linknya aku taruh di description box Oke lanjut ini aku food preparation ini udah aku taruh tahu dan Thomas disini aku juga beli cabai satu on nah terus disini aku juga beli bayam aku beli dua ikat dan satu ikatnya itu cuma Rp1000 aja gak sini aku potong-potong ya karena gak muat gitu dipun kontainernya nah aku tinggal tinggal nanti taruh aja dan langsung dimasak gitu lanjut disini aku juga beli wortel ini tuh harus ada ya karena yang menurut aku cuma soft gitu ya terus aku beli apa ini namanya mengkimun ini harganya Rp2000 aja dan wortelnya aku beli setengah kilo guys ini aku potong-potong ya karena gak muat gitu dipun kontainernya nah aku satuin sama timun gitu terus ini aku juga beli cabai merah nah itu sebenarnya cabai merah ini aku buat hiasan aja sih kalau masa itu biar gak ucap biar beruang lagi pulang masakannya nah disini aku juga beli bawang bombay ini aku beli tiga aja lanjut disini ini aku beli bawang bombay aku belinya 3000 sama seletri gitu ini aku taruhin visu gitu ya guys biar gak berbusuk terus aku potong-potong aja ini enggak dicuci ya ini aku cucinya kalau misalkan mau digunakan aja gitu nah lanjut ini dipotong sampai penuh ya ini ternyata penuh dan seletrinya gak masuk ini atasnya aku kasih pisau juga terus untuk tempenya ini aku potong dua karena agak muat kalau dibuat panjang jadi aku potong aja biar muat gitu ya guys nah jadi satu wadah ini masuk dua tempe gitu tempe harga tempenya Rp2000 aja terus ini aku beli eh apa namanya sih kacang panjang ini harganya satu ikat itu seribu aku potong-potong karena nanti mau aku masak gitu jadi biar enggak buang-buang waktu nanti sebenarnya aku enggak suka sayuran tapi aku mau coba masak sayuran gitu biar suka guys nah ini aku juga beli sawi putih ini aku potong jadi dua terus akarnya juga aku potong terus aku masukkan masukin ke food container ini merek yang angkat gitu terus ini ada sisa wortel aku satuin aja disini yuk disini aku mau taruh seledri gitu ini seledrinya sedikit emang aku jarang banget pakai seledri jadi seperti sedikit aja yang penting ada terus aku juga beli terongnya ini Rp5.000 dapat tiga aku taruh di wadah atau baskom aja karena nanti emang kita harus di kulkasnya di bagian paling bawah gitu nah ini udah selesai aku food preparation nya ini penampakannya ya guys tuh udah rapi sebenarnya aku makas banget pakai cara food preparation ini tapi biar kulkas itu rapi dan enggak acak-acakan jadi aku mulai eh apa namanya rajin gitu ya taruh ke wadah gitu terus ini aku mau tutup-tutupin semuanya terus aku mau masukin ke kulkas jadi kalau dulu aku itu nggak pernah pakai yang namanya food container itu aku biasanya kalau udah belanja langsung aku taruh aja sama plastik plastiknya ke dalam kulkas jadi emang rempong banget sih kalau misalkan mau cari sesuatu itu susah banget ketemunya karena emang acak-acakan banget nah semenjak aku food preparation kayak gini tuh emang lebih mudah gitu loh guys emang gini ya kalau jiwa-jiwa pemales gitu ya jadi semuanya repot dan berantakan gitu nah jadi aku saranin buat kalian untuk food preparation aja biar gampang dan praktis dan kulkas tuh kelihatan lebih rapi cantik gitu guys Oke lanjut aja kalau udah aku mau taruh ke dalam kulkas gitu nah jadi sebenarnya kulkas aku ini rusak guys dan aku itu nggak mau ganti kulkas emang banget gitu loh masih sayang banget sama kulkas ini karena emang bener-bener belum pernah rusak sama sekali dan kali cuma kali ini aja yang rusak jadi selama bisa dibenerin aku pengen benerin aja dulu kulkasnya ya karena sayang banget gitu loh udah ngemenit aku dari aku belum sekolah gitu ya belum belum orang belum punya kulkas di sini udah ada kulkas dan belum pernah rusak baru kali ini rusak jadi aku beli ternyata di freezernya itu bocor oke lanjut karena tadi aku beli ayam potong ini aku mau bersihin dulu ya Nah ini aku beli setengah setengah dipotong setengah nggak dipotong jadi yang dipotong ini mau aku pukam nanti buat stop gitu ya jadi enak tinggal digoreng aja nah untuk yang nggak dipotong ini emang aku bikin untuk tambahan kayak cap chai kayak sop kayak gitu guys sebenarnya aku sih belum bisa bisa banget jauh masak ya makanya itu-itu aja aku gak salah belajar dan sambil nonton di YouTube buat dari resep masakan guys nah lanjut kalau udah sini aku mau masak tempe nah jadi aku mau eh pakai namanya podong-potong potong di sini aku mau goreng dulu tempenya ya seperti biasa lah simpel-simpel aja sih masakan karena itu-itu aja si masakannya kalau belum tahu banget banyak ya gimana sih belum banyak tahu gitu itu ya sama resep masakan dan udah deh yang super simple aja nah disini kalau udah masak aku langsung taruh di oipot gini jadi enak yang mau bisa langsung klik atau klik link di description box ya lanjut disini aku mau buat sambalnya gitu ya simple aja cuma bawang besi bawang merah kiris-kiris terus ini aku pakai cabai merah atau cabai merah besar gitu ya nah sebenarnya ini pakai tomat juga tapi aku ini pakai napa nggak dikasih tomat ya yaudahlah Oke langsung aja disini aku cuci dulu apa namanya kacang panjangnya dicuci sampai bersih lanjut terus disini aku mau tumis dulu ya apa namanya tadi bawang merah bawang bodohnya ini sekian juga nanti bakalan nanti nah ini aku tumis sampai layu sampai harum aku masukin cabai merahnya terus aku juga masukin kacang panjangnya dulu nah terus aku aduk-aduk aja dulu ya guys terus juga aku masukin pembeng yang namanya sempe udah gitu juga aja sih terus dikasih jarum ini aku nggak kasih micin ya guys karena aku menghindari micin ya udahlah rasanya kayak apa juga aku nggak tahu bener-bener yang harus menghindari micin gitu ya terus ini aku kasih kecap aja guys gitu biar tambah cukup aja terus diaduk-aduk tunggu aja sampai merata ya udah ditunggu aja sampai masak sini sambil menunggu aku mau rapihin ini piring-piring yang sudah dicuci cipi yang aku mau taruh ke tempatnya nah tempat piring-piring aku ini masih terbuka ya guys karena rencananya nih kalau ada rezeki aku mau bikin kitchen set gitu dibawah jadi buat tempat prabontan dan tempat piring-piring gitu semoga ada rezeki ya semoga bisnis aku tercapai tahun ini amin lanjut kalau udah beres disini aku mau cuci piring tadi yang kotor gitu ya biar nggak menumpuk aku jadi masak sambil nyuci guys Nah kalau bunda-bunda di rumah enaknya masak dulu baru nyuci atau masak sambil nyuci piring kalau aku sih enak-enak kalau misalkan tapi kebanyakan masak dulu baru nyuci lagi makanya ngumpuk banget cuciannya guys makanya kalau abis masa itu benar-benar capek banget karena banyak banget cucian piringnya gitu nggak tahu sih kalau masak itu kenapa cucian piring itu menumpuk banget ya ya udah deh ini udah selesai cuci piringnya ini lumayan sedikit sih karena langsung aku cuci setelah aku masak gitu ya aku sebelum masak nah lanjut kalau udah disini aku mau angkat karena udah masak gitu ya eh apa namanya tadi yang aku masak itu tempe tempe ya tempe tumis sama kacang panjangnya aku angkat aja ternyata setelnya gak bisa gajah di aku angkat aja apa sih namanya ini dendangnya gitu ya kalau kayak gini ya udah udah selesai guys gitu aja siap kita takut kali ini ini di akhir video aku mau cuci lagi piringnya aku terang-barang kotornya biar bersih dan nggak kurus nggak kelihatan apa yang berantakan gitu oke mungkin itu aja video aku kali ini semoga kalian suka dan kalau punya tarangan kritik langsung aja tulis di kolomoretar ya jangan lupa kalian subscribe dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya jangan lupa di like juga and see you in next video bye bye so 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 Terima kasih.